Nah untuk kalian yang mau cari tempat top-up yang murah, aman dan terpercaya, gue ada rekomendasi nih untuk kalian. Kalian bisa top-up di Mbah Gaming Store. Di Mbah Gaming Store itu nggak hanya satu atau dua game ya, tapi masih banyak banget game populer ya, seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, dan masih banyak lagi. Jangan lupa juga kalian gunakan kode promo ARIFRAF untuk kalian dapet yang potongan hingga 20%. Halo semuanya, balik lagi di channel gue, ARIFRAF ya. Oke, jadi di video kali ini gue bakal membahas ya mengenai update di Verhi 1.2 ya. Biasanya untuk waktu update 1.2 besok hari yaitu tanggal 19 gitu ya. Oke, tapi sebelum lanjut kita ke info update-nya atau ada apa aja sih di update 1.2 ya. Untuk kalian yang baru datang ke channel gue ataupun yang baru nonton lagi ya, nonton channel gue, jangan lupa like dan juga subscribe ya. Karena di channel ini kita bakal ngebahas tentang Genshin Impact, Hongkai Starry, baik build-nya, lalu timkom-nya, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, di sini gue udah di Hoyo Lab ya, yang dimana ada info terbaru ya mengenai kayak pembaruan gitu ya, ada update apa aja di Verhi 1.2. Nah, di sini sudah diberitahukan ya, ada suara galaksi radio pembaruan volume kedua. Di sini ada tentang Starryl sendiri ya, ini tentang lokasi di keretanya kalian tau lah ya untuk korsi ini. Tapi ini bukan berita ataupun info yang sebetulnya, ini cuma cerita aja ya, tentang radio yang ada di Starryl. Oke, info yang pertama ya, di Verhi 1.2 kita bakal mendapatkan mode pelindungan mata. Yang sebelumnya kalau misalkan kalian sering bermain Sili, kalian mungkin dari kalian ada yang pusing gitu ya, kalau misalkan Sili melakukan ultimate gitu ya. Nah, jadi di Verhi 1.2 ya, untuk Hongkai Starryl itu bakal menambahkan mode pelindungan mata, ataupun kalau misalkan kalian gak tau mode pelindungan mata, kalian cek HP kalian, kalian cari mode bacanya. Nah, seperti itu ya. Pada update kali ini, Trevor Bersia dapat melakukan pengaturan terkait di menu ponsel pengaturan. Tadi gue udah bilang, Kalian lihat yang sebelumnya kayak gini ya Kalian lihat hupu-hupunya ya Di sini ya Bersinar banget gitu ya Nanti kalau di 1.2 Bakal kayak gini Jadi dia bakal redup gitu ya Saat mode pelindung mata aktif Dia bakal redup seperti ini Nah jadi Lalu ada komennya Akhirnya aku bisa melepas kacamata hitam Aku udah menikmati animasi ultimate Sili Jadi dia setiap bermain Sili tuh Merem ya dia Pake kacamata hitam gitu ya Oke lalu Ada info selanjutnya Yaitu dari retakan planar Ataupun planar double reward ya Yang sebelumnya itu Kita sehari itu hanya bisa 2 kali ya 2 kali mendapatkan hadiah Sekarang di update 1.2 Kan nanti juga di update 1.2 Itu bakal ada event lagi ya Event double planar ya Yang dimana kalian bisa mendapatkan Planar itu double reward Yang seharusnya itu hanya mendapatkan 2 Sekarang bisa mendapatkan 4 gitu ya Dan Di versi 1.2 Kalian bisa mendapatkan Itu ya untuk perharinya itu Kalian mendapatkan 12 kali Boy bu gila Itu mampu sampai mampu-mampu Sampai muntah-muntah Lu ngambil planar ya Mungkin sampai bosen tuh Kalian nyari planar itu ya Dan juga Kalau misalkan kalian sisain ya Ada pun yang tiket untuk planarnya Itu kan untuk 1 minggu tuh Kalian mendapatkan 4 kali ya 4 biji tiket gitu ya kan Tapi kalau misalkan disini Sampai 12 kali Boy ini sampai Sampai muntah-muntah mungkin ya Oke kita baca sedikit ya Melakukan optimalisasi pada sebagian event Retakan planar yang akan dimulai di versi 1.2 Setelah optimalisasi jumlah kesempatan hadiah ganda yang tadinya direfresh setiap hari Akan berubah menjadi 12 jumlah kesempatan hari ya 12 jumlah kesempatan hadiah ganda selama event ini berlangsung Trailblazer tidak perlu melakukan refresh setiap hari Untuk mendapatkan jumlah kesempatan hadiah ganda Selama event berlangsung Trailblazer dapat mengatur sendiri Waktu yang tepat untuk melakukan jumlah kesempatan hadiah ganda Oke Oke jadi seperti itu ya Jadi gue ralat ya Untuk kata-kata gue tadi Yang sebelumnya itu kan memang di event sebelumnya Itu kita kan per hari ya Per hari mungkin sampai 1 minggu Untuk setiap hari itu kalian bakal bisa mendapatkan 2 kali ya Bisa hanya nuker 2 kali gitu kan Untuk double reward ya Nah lalu di versi 1.2 Di sini bakal dirubah ya Jadi sudah dipatokin Kalian hanya bisa mendapatkan 12 kali double reward ya Nah ini untuk harinya Mungkin tetap ya Untuk event itu 7 hari Tapi untuk per hari itu gak dibatesin Jadi kalau terserah kalian Mau dihabisin tiketnya tadi yang 4 biji Ataupun plus stamina kalian gitu ya Untuk di sini gak apa-apa gitu Satu hari jadi langsung habis gitu Gak apa-apa gitu Terserah kalian Tapi intinya dibatesin sampai 12 kali Yang tadi gue bilang kan Sehari kita dapat 12 kali gitu ya Tapi enggak ya Jadi totalnya itu langsung ditumpakin di sini gitu Jadi kalian mau Mau hari ini 4 kali Besok 2 kali Besok lagi 3 kali Terserah kalian gitu ya Intinya mentoknya itu Maksimalnya sampai 12 kali Kalian menukarkan gitu Dengan begitu ya Ini ada komennya Dengan begitu terlebihnya bisa mendapatkan Banyak pelanar ornamen Yang berkilau sekaligus deh Jadi bisa langsung satu hari Kalian bisa langsung 12 kali gitu Ini gak harus tergantung Patokan perharinya gitu ya Update selanjutnya Menambahkan bingkai pesan dan percakapan ya Yang sebelumnya di special program juga Dikasih tau ya Kalian bakalan dapetin Skin chat ini ya Skin chat yang warna merah ini Dari event ya nanti ya Yang mungkin bakal hadir juga ya Di update versi 2 ya Secepatnya mungkin ya Di fase pertama gitu ya Nanti mungkin kita bakal bahas lagi ya Untuk event yang bakal keluar tuh kapan gitu Oke lalu ada menambahkan stage bersatu kita teguh Nah apa itu? Dalam stage baru Bersatu kita teguh Trailblazer dapat mencoba Karakter Himeko Well Bronya Gepard Clara Yang King Bailu Ya intinya itu karakter-karakter standar gitu ya Setelah menyelesaikan stage trial Trailblazer dapat memperoleh hadiah Stellar Jet Adventure Login Dan material penguatan Universal Oh jadi di versi 1.2 itu Kita bakal bisa coba karakter Dari semua karakter standar ini ya Mantap boy Dan disitu kita bakal mendapetin 20 Stellar Jet untuk setiap karakter Wah mantep sih ini Mantep banget ya Gokil gokil Gak sabar nih gue juga pengen nyoba nih Oke lalu info selanjutnya Optimalisasi tampilan informasi pertempuran Setelah update kali ini Saya bisa dapat melihat notifikasi terkait kriteria lolos test Dan target pertempuran tambahan secara langsung dalam pertempuran Ya jadi untuk tampilan ini Ataupun notifnya ini Ini untuk DMOC Seperti biasa kan kita kan mungkin kalau misalkan Wah ini karakter mati 1 Ini udah turn keberapa Kita kan nge-pause gitu ya Pause pojok gitu kan Udah ada yang berhasil kan Ataupun kita dapetin bintang 1 Atau bintang 2 Atau bintang 3 gitu kan Kita kan pasti ngeliat di pengaturan Ataupun di-pause dulu Untuk permainannya Nah sekarang di update 1.2 Gak usah ya Dia mungkin bahkan muncul Ataupun tampilannya itu lebih mudah gitu ya Ada notifikasinya gitu Kalau misalkan kalian tidak berhasil Menyelesaikan suatu tantangannya gitu Komenannya kok kamu tahu Kalau aku menderita amnesia ya Lupaan gitu ya Tapi ya cukup berguna juga sih menurut gue sih Kalau misalkan itu ya Lalu info yang selanjutnya Optimalisasi sebagian UI wisata peperangan Ya Di sini ada ya Setelah update selanjutnya Saat menekan tombol accept Atau tombol keluar di sudut kiri Atas pada mode penjelajahan Tampilan target tantangan pada antarmuka detail Akan lebih jelas Telebezer juga dapat mengubah Sebagian pengaturan di antarmuka detail ya Ini mungkin untuk di Simulate Universe mungkin ya Gue juga gak tahu Soalnya kalau misalkan kalian nge-pause Di Simulate Universe itu Tombol settingnya Atau tombol pengaturannya itu Kalau misalkan belum pernah gitu ya Wah itu susah sih nyarinya Ternyata ada di pojok kiri ya Kalau misalkan sekarang gitu ya Nah ini mungkin bakal diperbaiki ya Gue gak tau di wisata peperangannya dimana Kayaknya sih di Simulate Universe ya Tapi nanti kita lihat aja ya Ini untuk tombol ini ada di bagian mana gitu Oke jadi seperti itu Untuk info terbaru mengenai update Verhi 1.2 ya Lebih ke UI dan juga Sistem yang ada di in-gamenya gitu ya Jadi semoga aja kita lebih Mantep juga lebih enak juga Untuk mainnya gitu kan Apalagi untuk tampilan Sili itu Gue kadang kalau misalkan Sili Ultimate gitu ya Merem gue Jadi silau gitu ya untuk Ultimate gitu ya Oke jadi seperti itu aja untuk video kali ini Thank you semua sudah nonton Sampai akhir Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.